Oke selamat sore kawan kecomannya kali ini live membahas tentang more batu yang sakit ketika musim hujan jadi disini ini teman-teman ini adalah batu yang saya dapat sekitar satu minggu yang lalu itu belum mungkin kambang-kambang ya waktu itu yang saya ya jadi more batu ini saya dapat itu kondisinya awal datang sih enggak terlalu enggak apa-apa teman-teman tetapi ketika besok harinya ketika awal datang sih belum kelihatan ya kalau ada keluhan tetapi besok harinya mengalami enggak mau makan teman-teman itu mungkin karena diakibatkan awalnya karena dari sananya stres ini sebetulnya ekornya panjang tapi pernah lepas kayak gitu ya pernah lepas dan ekornya kecabut teman-teman jadi mungkin disana stres terus akhirnya saya ambil kayak gitu teman-teman nah disini tambah stres karena dari perjalanan terus ketambah lagi musim pancarubah atau pergantar musim dari musim panas ke musim hujan jadi banyak sekali yang WA saya tentang burungnya yang nyekungkruk seperti burung saya ini teman-teman jadi ini tadi pagi itu parah sekali burungnya seperti ini nah jadi pagi tadi itu parah sekali nyekungkruknya terus ini sudah mulai membaik kayak gitu teman-teman terus bagaimana cara mengatasinya jadi kalau burung kayak gini jangan panik teman-teman ya cara mengatasinya seperti biasa di video sebelumnya itu sudah ada akan saya ulas sebentar ya teman-teman nah yang pertama yaitu cara penanganannya teman-teman yang pertama ini ya furnya biasanya saya kasih fur yang agak halus ya itu furnya saya kasih fur leopat ini saya tidak mempromosikan teman-teman tergantung menggunakan warna kuning atau warna hijau kebetulan ini burungnya furnya fur hijau makannya masih lahap teman-teman tapi kemarin ini sudah tidak mau makan sebetulnya yang pertama saya gunakan fur leopat kenapa leopat ini saya tidak promosi leopat ini ya teman-teman cuman saya suka sekali yang pertama istilahnya teksturnya sangat halus teman-teman yang pertama itu yang kedua sudah terbukti dengan fur murahan sekelasnya jadi ketika sama-sama ya dikasih sama-sama tidak dikasih keef yang makan leopat ini ternyata lebih kuat atau tidak nyekukruk kayak gitu teman-teman dibanding fur lain itu kenapa saya gunakan leopat terserah teman-teman menggunakan apa yang penting furnya itu butirannya agak lembut ya kayak gitu karena saya perkirakan ini karena perubahan cuaca dia tidak begitu napsu makan dan akhirnya mungkin di pencernaan yang pertama itu yang selanjutnya teman-teman saya gunakan ini untuk antisipasi seperti biasa tetaklor juga saya kasih sedikit ebotfit atau guna vitamin B terus selanjutnya kandangnya ini selalu saya jaga kebersihan jadi ini mulai kemarin teman-teman sebetulnya saya kurang tahu ditandai burungnya kukruk ini sudah agak sembuh ya kemarin itu lebih ngembang lagi ini sudah ada tagnya kemarin sudah kemarin sebetulnya ada tagnya ya nah pertama ditandai dengan kotoran yang sangat bau sekali jadi teman-teman pada umumnya semua kotoran itu bau ya tetapi burung yang sakit biasanya baunya sangat menyengat kayak gitu ya kemarin baunya parah sekali ini jadi kotorannya ini tidak ada kotoran yang namanya makan fur kayak gitu ini kemarin parah sekali terus selanjutnya pemberian makan teman-teman ini kalau misalkan burung sakit itu saya gunakan terapi ef setengah lapar teman-teman ini pernah saya jelaskan sebelumnya ya jadi seperti ini teman-teman pemberian ef itu seperti nyeting awal jadi pagi saya kasih sekitar 4 atau 5 ekor jangkrik jangkrik terek atau jangkrik alam teman-teman yang lunak ya jadi untuk teman-teman misalkan menggunakan jangkrik biasa usahakan pada burung sakit itu cuma perutnya saja atau bagian yang lunak yang dikasih seperti itu terus ini tadi dapat keroto cuman sedikit sekali teman-teman tidak apa-apa jadi kemarin saya sarankan untuk burung teman yang sakit itu prasmanan ya supaya dia makan dulu tetapi burung ini Alhamdulillah udah mulai makan lahap nah pemberian jangkrik itu saya kasih sekitar 2 jam sekali yang pertama teman-teman saya kasih 5 ekor habis itu tidak saya tambahin terus setelah 2 jam lagi saya kasih lagi tujuannya untuk apa supaya dia tidak lapar mungkin teman-teman ada yang tanya om kenapa kok tidak dikasih sekaligus banyak ya kayak gitu jangan teman-teman kalau langsung dikasih banyak nanti dia malah bosan memakan ef itu jadi saya kasih saya jatah ya ini ef nya saya jatah setiap 2 jam sekali saya kasih ef jadi ini udah ada perkembangannya kalau kemarin tidak tak tek 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 teman-teman nah ini jadi salah satu burung yang sekitar berapa hari yang lalu ya mungkin hampir satu minggu saya dapat ini ekornya panjang tapi lanjurnya copot ya itu tadi karena disana lepas terus selanjutnya ini ada bintik-bintik putih ya blorok lah tapi sedikit sekali teman-teman kayak gitu terus penanganannya ditaruh tempat tenang usahakan jangan terlalu dingin ya biasanya saya krodong itu dekatkan dengan lampu tidak apa-apa asalkan di krodong kayak gitu teman-teman jadi seperti teman-teman lihat ini posisinya masih nyebubuk tapi udah mengeluarkan suara ciri khas morebatu ya tak tek tak tek ini udah mau terbang terbang nah ini tadi pagi sebetulnya masih nyekungkruk sih kotorannya sangat bau sekali ketika dibersihkan kambang-kambang nah seperti ini besok saya update lagi teman-teman jadi ini nanti sekitar ini sudah saya kasih jangkrik tadi berapa ekor ya barusan sekitar 5 ekor nanti saya kasih sekitar 2 jam atau 3 jam lagi jadi supaya dia perutnya terus isi teman-teman kalau perutnya isi nanti cepat dalam penyembuhan seperti itu yang penting perlu diingat untuk burung yang sakit ketika diberi jangkrik itu yang bagian keras harus dihilangkan itu teman-teman jadi ini posisinya teman-teman lihat ya ini nyekungkruk kayak gini besok akan saya update lagi perkembangannya Pak Ilham oke teman-teman sekian dulu ini saya kerodong aja ya jadi saya kerodong tipis saya dekatkan lampu supaya agak lebih hangat karena dia kayaknya kedinginan Pak Ilham bang pur protein tinggi plus EF banyak apa bisa rontok biasanya kalau kaget pergantian pur itu bisa juga pak mengakibatkan stres berat terus dia rontok itu juga bisa super red bagus juga untuk musim penghujan iya pak yang penting berprotein tinggi itu lebih hangat untuk burung tersebut oke teman-teman nanti saya update lagi jadi perawatannya EF nya dikasih perasmanan kita ambil saja yang burung tersebut suka jadi kalau burung tersebut ini sukanya jangkrik kita kasih jangkrik setelannya seperti saya bilang tadi kita kasih setiap dua jam sekali ya seperti itu kita lihat ini posisinya nyekungkruk gini kita lihat besok ya teman-teman hasilnya dan ini saya kerobong dulu cuman ini sudah ada perkembangan teman-teman tadi pagi itu parah sekali mau saya video belum sempat ya karena keluar-keluar sinyalnya tadi untuk live saja kadang-kadang putus-putus putus berapa kali tadi jadi makanannya dipilihkan burung tersebut suka ya supaya makan dulu karena kalau tidak makan bisa semakin kurus bentar untuk tempat biasanya saya taruh tempat tenang tapi terang tujuannya untuk apa biar dia makan terus intinya kayak gitu udah ini teman-teman terus burung yang kurang enak badan atau agak sakit itu kalau bisa dipisah dari koloni lain tujuannya untuk apa untuk antisipasi siapa tahu dia kena semacam virus atau apa supaya tidak menyebar di burung lain jadi ini saya taruh di tempat sendiri satu ruangan kayak gitu ya kebetulan yang tempat ini biasanya saya gunakan untuk karantina burung-burung ya ini pas kosong kiriman belum ada saya taruh di sini kayak gitu betulnya burung ini kemarin sudah ada yang tanya sih karena ini blorok ya ada bloroknya di leher-lehernya dan sangat faktor sekali cuman saya bilang karena burungnya belum kondisi ini masih saya kondisikan dulu teman-teman nanti hasilnya akan saya update besok ya besok saya update lagi burung yang sakit ini bagaimana kelanjutannya jadi perawatan seperti itu yang penting usahakan dia mau makan terus kayak gitu ya terus perawatannya ya kurang lebih kayak gitu teman-teman oke pak saya baca dulu oke teman-teman ini kita tinggal dulu ya biar dia istirahat di dalam ruangan ini oke teman-teman oke lama nggak online saya baca dulu bang saya mau tanya kalau telur kosong nggak ngisi bagusnya dikasih vitamin apa perawatannya baik bagaimana mohon pencerahannya ini tentang peternakan itu yang pertama-tama misalkan mungkin berbeda dengan perawatan burung sakit teman-teman ya saya tambahin saya baca satu jadi ini pak mudrik ini ada keluhan betinanya nggak mau netas jadi apa yang saya lakukan ketika saya ternak burung kayak gitu ya yang pertama teman-teman misalkan saya memasukkan burung itu dari awal mesti saya seleksi yang pertama untuk jantannya paling nggak dia itu tidak lemak dan pennya atau duburnya panjang supaya dia ngisi ngisinya lebih gampang kayak gitu yang pertama itu terus selanjutnya teman-teman kalau sudah pemilihan itu jarang sekali meleset rata-rata ngisi kayak gitu ya teman-teman tetapi misalkan sudah terlanjur dimasukkan kita tanpa mengetes pennya panjang atau pendek itu kuncinya itu mungkin terjadi ya seperti itu tapi kalau sudah terjadi nggak mau netas itu yang pertama-tama ya kalau masih pertama itu saya biarkan kedua saya curiga ketiga saya keluarkan kayak gitu ya jadi kalau yang pertama itu biasa indukan pertama nggak netas itu biasa banyak sekali terjadi kedua itu baru curiga apa masalahnya ketiga nggak netas itu baru saya keluarkan nah saya keluarkan itu saya cek kalau burungnya nggak cor apa enggak kayak gitu yang pertama jadi udah tiga kali biasanya dia nggak cor kalau misalkan nggak cor tetap nggak netas kita cek dia ngelemah apa enggak duburnya atau pennya panjang apa enggak kayak gitu biasanya saya gunakan seperti itu misalkan dia ngelemah ya dijemuri dulu misalkan pennya kurang panjang ya mungkin dia kurang birai dan lain sebagainya jadi biasanya saya gunakan itu sedikit promosi ya saya gunakan for breading untuk mendongkrak staminanya jadi banyak sekali sih yang istilahnya burung itu kawin tapi nggak ngisi ya istilahnya spermanya ngencer kayak gitu ya mungkin itu kurang jamu itu saya cukup gunakan for breading atau for telur kemarin teman-teman kayak gitu ya untuk pak mudrik nanti bisa dicoba di cek dulu kalau misalkan satu kali biarkan dulu ya seperti saya bilang tadi setelah tiga kali baru saya keluarkan saya cek saya lihat ya itu tadi siap kesiapannya dilihat dengan kriteria panjang apa belum pennya seperti itu mungkin untuk peternak kenari sudah nggak asing lagi ya tentang pen yang panjang atau pendek kayak gitu ya tetapi kalau masih pemula pasti bingung ya kayak gitu misalkan ada berlemah ya dijemuri sampai sembuh kayak gitu ya pak ya kayak gitu semoga terjawab pertanyaan pak mudrik ya pak ilham jangkri pagi sore berapa bang untuk yang gol pak sugiono mungkin bisa bantu ya jadi masing-masing burung itu settingannya nggak nggak sama teman-teman cara settingnya nanti dilihat oke terimakasih jumpa hadirkan semoga sukses oke makasih pak renaldo ini ada mungkin pak renaldo bisa jawab jadi ada beberapa teman-teman yang tanya ini teman-teman pak renaldo juga peternak andalan ini lokal semua ekornya panjang pada manfaatnya salam kejamannya mama いきます aduk